Pak Ahok ini digadang-gadang di Sumatera Utara, nah itu kalau M. Jarut sendiri memang ada suara di akar rumput menginginkan Pak Ahok untuk disumut? Begini, kita masih dalam tahap penjaringan ya, dan beberapa mentangannya. Jadi kita harus mencari satu figur sosok untuk Sumatera Utara untuk bisa memberes persoalan-persoalan yang mendesak dan menakung di Sumatera Utara. Contohnya, masalah kurus, kita harus bangun betul Sumatera Utara itu pemerintahan yang bersih, yang anti-darah kurus. Misalnya, infrastruktur yang tidak pernah selesai, itu harus juga. Artinya, pembangunan di Sumatera itu harus di tangannya kepada orang-orang yang mempunyai pengalaman, yang mempunyai keberanian. Karena untuk memimpin di Sumatera Utara itu butuh nyari juga. Karena saya pernah ditukaskan di sana kan, meskipun masih perlu berhasil. Kemudian, masalah kemiskinan, masalah stunting, masalah kesenjangan antara wilayah. Masalah perusahaan hutan, kemudian banyaknya menjadi bencana di sana. Padahal Sumatera Utara itu kan mempunyai potensi sumber daya alam yang cukup besar, yang sangat besar. Sehingga kalau ini bisa terkeluar dengan baik, maka Sumatera Utara ini bisa jadi panometer kemajuan satu provinsi. Apalagi, posisi Sumatera Utara itu kan sebetulnya salah satu provinsi yang berada di karya terdepan ketika berhubungan dengan karya-karya tetangga. Jadi, potensinya luar biasa. Terima kasih juga sumber daya manusianya. Karena banyak juga di Sumatera Utara ini, anak-anak muda yang punya talenta yang kira-kira ini. Kemudian, anak-anak yang mau bekerja kelas. Nah, ini kita butuh sosok. Nah, kita lagi mencari. BD Pejuangan mempunyai banyak stok. Stok pemimpin yang bisa diajukan untuk mengikuti belkanya. Kemudian, kita itu mencari sosok pemimpin. Bukan bos. Ini penting. Karena yang kita butuhkan itu seorang pemimpin yang betul-betul melayani. Dekat dengan rakyat. Mendengkangkan rakyat. Bisa jadi teladan. Bukan bos. Yang minta dirayani. Minta disanjung-sanjung. Minta disubyok-subyok. Mentang-mentang misalkan dia menentunya orang besar. BD Pejuangan itu partai yang bersumber kepada kekuatan rakyat. Sejujurnya, artinya bangun ini dipersiapkan untuk melawan Mas Bobi ya nanti ya? Kita masih belum memutuskan. Tapi kita menginventarisasi potensi-potensi yang bisa berlada di Sumatera Utara. Siapapun melawannya. Siapapun melawannya. Tetapi apa? Kita tetap membangun komunikasi dengan partai-partai di sana. Meskipun PD Pejuangan itu bisa maju sendiri. Yang bisa maju sendiri itu cuma berhormat sama PD Pejuangan. Termasuk PD Pejuangan membangun hubungan komunikasi yang baik dengan Partai Golka. Dengan Bank Ijek. Karena di sana itu kan masih banyak potensi. Itu ada Musa Lajibsang, Ijek. Ada Indra Mayadi. Kemudian di kita itu ada Niksana Baban. Kemudian ada Sutarto. Banyak sekali potensi. Termasuk juga Pak Ahok. Kalau misalkan dari pemetaan, dari sisi pemetaan memungkinkan untuk diajukan video. Tapi belum. Untuk itu nanti akan disampaikan hasil pemetaan itu kepada Ibu Bukuamu. Keputusannya itu apa? Banten sama. Kita masih dalam hak penyaringan. Dan ini teman-teman DPP itu diturunkan untuk mengampu. Contoh. Untuk Sumatera Utara saya ditubaskan untuk mengampu Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Papua. Untuk Jakarta yang mengampu itu Pak Iriku Sudarubah, Pak Astor, dan Pak Komor Nungguat Tengah. Untuk Banten saya lupa. Masih dijajakin semua potensi kemungkinan-kemungkinan. Yang penting pilihan itu membuka uang untuk bisa bekerjasama dengan Pransimaki. Yang lainnya sejalan sesuai dengan visi-visi Pak Komor. Mas, kalau untuk Pak Huk ini ada target sampai kapan begitu surat rekomendasi itu akan dikeluarkan begitu? Oh, belum. Jadi ini kita masih penjaringan dan mulai penyaringan. Dan kita sudah mulai mengeluarkan surat tugas. Surat penugasan kepada kader-kader yang dianggap bagus untuk bisa menggalang kekuatan di tiga pindahan partai. Kemudian menjalin komunikasi dengan partai-partai yang lain dan melakukan sosialasi kebawah. Kita mengeluarkan surat tugas. Termasuk Pak Huk ya? Belum. Kita masih mengeluarkan surat tugas di level kota kabupaten. Belum di level provinsi. Benar gak sih ada pertemuan di PDP dengan Gerindra gitu? Ada pertemuan untuk mungkin mempertemukan Bumega dan Bumatrabus. Jauh ini belum ada untuk? Tapi akan tetap kemususnya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.